Kalau sudah sujud Toriko, tahu tekniknya, kalau engkau sujud, rendahkan egomu, hancurkan egomu, hinakan jiwamu di hadapan Allah, dihina-hinain benar, baru berbuah namanya tawaduk, tawaduk rendah hati namanya hakikat. Maka teknik lah ilah Allah pun ada macam-macamnya, ada teknik A, ada teknik B, ada teknik C, zikir keras, itu tekniknya beda dengan lembut, dalam keras itu juga ada beberapa teknik. Bosen, inilah masalah Toriko, ini masalah Toriko, ini saya sampaikan nih, kok Toriko zikirnya dua aja lah ilah Allah ma'allah Allah, padahal zikir banyak, berarti ada yang belum sempurna dalam Toriko itu. Kerikulumnya kurang lengkap, ya, bakal bosen nanti kalau cuma zikir la ilah Allah do'an, selama-lamanya zikir keras mulu, bosen, maka harus ada zikir lain, ada zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada allahu akbar, ada allahu akbar, ada allahu akbar, ada hasbunallah, animal wakil, ada suluknya masing-masing, ada suluk subhanallah, ada suluk alhamdulillah, ada suluk allahu akbar, semuanya ada suluknya, dan semua itu turunan dari amalan para nabi atau para malaikat di langit. Hasbunallah zikir siapa? Nabi siapa yang waktu itu dibakar siapa? La ilaha illallah biasa, la ilaha illallah siapa yang zikir begitu? Nabi yang dilepar ke perut ikan, Yunus, maka selah ilaha illah anta, itu namanya suluk Yunusiyah, parekat Nabi Yunus, ada tekniknya. Kalau belum sampai ke teknik itu, gak akan ada rasa bacalah ilaha illah anta. Gitu, ya? Ada tekniknya semua. Allah berfirman ke Nabi Musa, Eh Musa, innani anallah, la ilaha illallah anta. Sesungguhnya, akulah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan, kecuali aku. La ilaha illallah anta. Oh, ternyata ahli zikir tertentu, dia kalau baca la ilaha Allah dalam batin, dia yang bunyi la ilaha illallah anta. Seakan-akan Allah berkalam. Lidahnya macam? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi di batinnya seakan-akan Allah bicara seperti kepada Nabi Adam. Itu semua gak bisa dibuat-buat. Itu semua ada kurikulumnya, ada tekniknya. Kalau seorang mursyid belum mendapatkan tekniknya, dia pun haram mengajarkannya. Dia harus belajar lagi ke mursyid yang lebih tinggi. Di atas mursyid ada mursyid. Di atas dokter ada dokter spesialis. Ya? Begitu terus. Ada tahapan-tahapannya. Ini kita baru ngomongin torikor. Teman saya psikolog, itu kalau mau terapi orang, gak langsung terapi. Ada namanya conditioning. Bener? Dikondisiin dulu orang. Baru berhasil. Sama. Kalau kita mau mengajarkan zikir, atau mau belajar zikir, kondisikan dulu pikiran. Walaupun banyak masalah, minimal pas belajar, masalahnya ditaruh dulu. Gitu ya. Jangan dibawa masalahnya dalam belajar. Nanti gak fokus. Oke? Itu toriko. Itu toriko. Jadi toriko terjemahannya apa? Jalan atau teknik mengamalkan dalil yang tersirat. Kalau fikih, mazhab, teknik, cara mengamalkan dalil yang tersirat. Apa kata dalil tersirat? Jika kamu hendak sholat, maka takbirlah. Angkatlah tanganmu. Kita takbir. Allahu Akbar. Rasanya ada gak? Kalau tidak belajar toriko, rasanya hambar. Gitu. Ya, hambar aja. Apalagi orang yang belajar sholatnya lewat buku atau Youtube. Lewat video. Ya, salam. Nabi bilang, sholatlah engkau seperti engkau melihatku. Kita gak lihat Nabi. Maka kita harus cari orang yang ketemu Nabi. Siapa yang ketemu Nabi? Ada gak? Yaudah cari guru yang ketemu Nabi. Kita datanglah ke guru yang ngajarin sholat. Kita tanya. Antum ketemu Nabi gak Pak Giyai? Pasti dia bilang, tidak. Paling mimpi doang. Terus tahu dari mana sholat? Saya punya guru. Gurunya kita tanya lagi. Terus sampai ke sahabat Nabi. Jadi jarak kita sama Nabi udah 14 abad. Berarti caranya sudah. Mungkin ada tambahan, ada pengurangan. Supaya tidak ada tambahan dan pengurangan, wajib lewat mazhab. Supaya nanti kita gak salah kira. Kita kira orang berbeda sama kita menambah atau mengurangkan. Jadi kenapa ada kelompok sekarang suka nyala-nyala ini ibadah kita? Karena dia belajar fikih bukan lewat mazhab. Mereka anti mazhab. Maka di luar mereka, mereka bidahkan. Gitu. Bahaya gak tuh? Bahaya sekali. Jadi salah satu musibah di umat ini munculnya kelompok anti mazhab. Secara rohani, musibah bagi umat ini munculnya kelompok anti-torikot. Akhirnya zikir hambar semua. Dia baca zikir pagi sore, tapi gak ada efeknya dalam hidupnya. Dia sholat, luku, sujud, tapi tidak ada natijah rasa yang dia dapat setelah membaca. Kata orang-orang ini, sholat ini mohon maaf kalau jidannya ada yang hitam. Jidat hitam itu boleh-boleh aja. Cuma bukan itu yang dimaksud. Si mahum fi wujuhim min etheris sujud. Ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka. Wujuhim. Karena bekas sujud. Saya udah puter-puter nyari riwayat, adakah jidat nabi itu hitam gak ketemu? Meskipun berjidat hitam boleh. Gak ada masalah kan emang mungkin kulitnya agak sensitif. Orangnya juga sensitif. Lengkap sudah. Terus apa yang dimaksud tanda sujud? Tanda sujud, saya sering sebutkan. Orang sujud kepalanya di mana? Di bawah apa? Di bawah tempat paling kotor di alam semesta. Nih, tempat buang air kecil. Ya walaupun bajunya bagus, walaupun bedaknya Masya Allah, bajunya oke. Tapi bagian situ bau gak? Gak enak kayak ngomongin begitu ya. Tapi emang itu bau, udah selesai. Sekarang ditaruh di bawahnya. Gimana? Maka yang disebut ahsar sujud, bekas sujud adalah hilangnya kesombongan seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Jadi siapakah yang sujud kepada Allah? Orang yang sudah melepaskan kesombongan-kesombongannya. Ego-egonya. Merasa sok pinter, sok alimnya, sok solehnya. Sok merasa paling benernya. Dia buang sudah. Karena yang merasa sok bener disini. Bener. Yang merasa pinter mana? Yang merasa bergelar ini. Yang merasa manhajnya, mazhabnya paling bagus, story code yang paling keren ini. Kalau ini gak mungkin. Ini. Maka ditaruh di bawah. Jadi ahsar sujud adalah kerendahan hati. Efek dari sujud adalah rendah hati. Gimana? Udah rendah hati belum? Lagi belajar. Karena kadang. Jujur. Mending jujur begitu. Berarti sholat kita ini sudah bener belum? Kira-kira sholatnya diterima gak? Ah, kayaknya gak diterima sih. Soalnya si mahum fi ujuhinnya belum ada. Karena puncaknya sholat ketika kepala di bawah. Di saat itu tidak ada lagi ego. Tidak ada lagi sombong. Kalau masih ada, sholatnya belum diterima. Gila-gila gitu. Gimana dong? Orang-orang kayak kita ini sok soleh. Sok merasa sholat. Ada orang telat sholat ini kita kata-katain. Ada orang gak sholat. Kita suzon. Dia padahal udah jamak. Ada orang kita lihat gak sholat. Padahal dia sudah jamak. Bisa gak begitu? Ya? Susah ya? Emang begitu sih ya? Di otak ini. Ya? Kortek depan ini. Ini dia sukanya prasangka. Ternyata otak ini di istilah orang-orang ahli neurologi disebut otak reptil. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Mereka itu seperti binatang otak reptil itu lima sampai sepuluh persen. Selebihnya sisanya berapa? Otak kanan atau kiri? Empat puluh, empat puluh. Empat lima, empat lima ya? Empat lima, empat lima. Empat lima kiri kanan. Dan itulah yang akan mendalami torikot hakikat ma'rifat. Sayangnya orang cuma berpikir pakai sepuluh persen ini. Makanya jadi bodoh seumur hidup. Keras sekali. Cari lawan terus. Karena reptil kan suka cari lawan. Kepalanya begini terus tuh. Siapa loh? Aliran balu nih. Jadi setiap kali ada kelompok baru, kepalanya seperti reptil. Kalau gak menghindar, ngelawan. Begitulah terus. Nyalak mulu. Maka di Quran disebut seperti kalbun. Seperti si guguk. Jika engkau biarkan yalhas. Jika engkau perhatikan yalhas. Engkau apa-apain yalhas. Yalhas tuh lidahnya begitu mulu. A'udzubillah. Kita ini jangan-jangan baru sujud bisiknya. Belum sujud. Kita baru sujud fikih. Mazhab. Belum sujud. Toriqot. Kalau sudah sujud Toriqot. Tahu tekniknya. Kalau engkau sujud. Rendahkan egomu. Hancurkan egomu. Hinakan jiwamu dihadapan Allah. Dihina-hinain benar. Baru berbuah. Namanya Tawaduk. Tawaduk rendah hati. Namanya Hakikat. Jadi hakikat itu buah dari orang ber. Dari tarikat. Zikir. Ala bi zikrillah tatma innul kulub. Ketawiyalah. Hanya dengan menyebut nama Allah. Hati jadi tenang. Cara nyebutnya gimana? Ada cara nyebutnya. Gimana cara nyebutnya? Nama ala bi zikrillah. Hanya dengan menyebut nama Allah. Nama Allah siapa? Ya Allah. Gimana cara nyebutnya? Allah 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 Allah. Gitu cara nyebutnya? Enggak. Ada tekniknya. Itu yang mahal. Harus pakai talkin. Harus pakai talkin. Mahal itu. Maka barang begini gak boleh diobral. Haram hukumnya diobral. Ini mutiara dari Allah. Karena di seafdol-afdol zikir. Kalau diobral. Orang gak menghormati barang ini nanti. Dapat dibuang. Itulah yang terjadi pada banyak murid. Talkin sini, talkin sini, talkin sini. Karena diobral talkinnya. Dia tidak pernah lagi mengamalkan zikirnya. Karena dia menganggap. Kita kalau beli cincin, tepi jalan. Pede gak pakai tiap hari. Tapi kalau beli cincin ini di toko. Yang eksklusif. Pede gak pakai tiap hari. Pede. Kira-kira begitu. Ini lebih dari cincin. Ini sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri. Mau obral-obralan. Maka dalam torikoh kami. Talkin itu bukan nomor pertama. Nomor pertama. Atalumutahlim ngaji. Udah benar ilmunya baru talkin. Udah hilang syaknya. Sehingga dia tahu. Nama yang akan dibaca dia adalah zat yang maha agung. Maka dia pun akan mempersiapkan jiwanya untuk membaca. Gak mungkin lewat Zoom. Pasti dijemput kok. Antum ini kan lucu. Takut Covid ngaji lewat Zoom. Tapi kalau pengen makan resto, datang langsung. Ya salam ya. Gak adil sama diri sendiri. Takut ngurus badan fisik. Tapi virus rohani dibiarkan. Sampai mati begitu aja lah ya. Rasain aja terus. Gak ada perkembangan dalam batin kita. Gak adil. Inallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang sama orang yang adil. Yang proposional jelas. Lagi pengen maka redok ya. Datang mantri lagi. Masuknya pakai masker. Pas makan. Mungkin. Nih ditutup nih. Mom. Mom bisa gak? Eh kan gak bisa. Makan pakai masker bisa gak? Gaya-gaya doang pakai masker. Ya. Pas mau makan pasti dibuka. Hilanglah social distancing. Kenapa? Antum gak takut. Giliran mau ngaji. Depet-depet dikit takut. Gak percaya. Kalau pas ngaji ada rahmat turun. Ada malaikat rahmat. Itu diantara antum. Banyak sekali malaikat rahmat. Itu sampai ke atas anak. Gak ada virus berani masuk. Masuknya paling pas masuk mall tuh. Yang disalahin pengajian masjid. Malaikat itu kalau ada orang duduk di tempat zikirnya. Lalu doa. Allah marham. Ya Allah rahmati dia. Selamatkan dia. Jagalah dia. Malaikat kalau doa mustajab gak? Dia gak pernah dosa. Ya. Masih takut. Ya. Hah? Gak takabur loh ya. Gak boleh takabur. Tapi insya. Insya Allah. Yang adil sama diri. Ini bukan nyinggung yang nonton online sama zoom ini. Kalau yang karena jarak kita maklumi. Ini masih di kota Bandung. Saya aja dateng dari Jakarta. Masuk antum disini zoom. Gaya bener. Ya. Sok higienis. Sok jaga badan. Tapi gak jaga rohani. Makanya sampai nanti gak akan ada peningkatan spiritual. Saya marah-marah nih. Sekarang sore ini nih. Tapi marah saya begini-gini aja. Mau sampai kapan begini terus. Maka yang hadir. Kita apresiasi dengan baik. Semoga Allah merintu ayantum. Lebih kenceng daripada yang. Udah jelas dari samping sini. Masih pakai zoom. Gaya. Bener. Gilir makan ke kantin. Dempet-dempetan. Betul-betul gak adil ke dalam diri. Ya. Gak adil. Saya prihatin melihat seperti ini. Kalau mau protokol. Kesehatan lengkap. Prokes-prokesan. Yang adil semuanya. Ya. Semuanya rapi. Siap-siap hidup merana. Udah divaksin juga. Terus untuk apa dong kita divaksin. Protes ya. Tuh. Pak penurintah. Semua orang udah bosan. Orang udah bosan semua. Gimana lagi. Kedepan kita harus pakai aplikasi. Segala macam lah. Jadi yang pakai fingerprint. Dulu kan kantor punya print. Kalau sekarang semua orang harus punya pedulilin. Gak hanya fingerprint. Dicolok hidungnya. Kita ikutin aja main. Yang penting kalimah Allah bertahta di dalam kolbu. Yang penting ketenangan muncul di dalam jiwa. Harus muncul di dalam jiwa. Jika dilakukan zikir berdasarkan tekniknya. Sama dengan orang makan karedok. Makan rendang. Sesuai dengan takarannya. Cara masaknya. Udah pas udah. Kalau juga masih belum terasa. Jangan-jangan bukan menunya yang salah. Tapi lidahnya sedang sariawan. Paham ilustrasi ini. Paham ilustrasi ini. Kalau kita nih. Belajar zikir. Gurunya sudah oke. Tekniknya sudah lengkap. Tapi belum juga menikmati zikir. Jangan-jangan. Kolbu kita sedang bermasalah. Seperti mulut lagi sariawan. Tidak menikmati makanan. Saya kira cuma orang padang yang pedas. Orang Sunda. Cabai rawit. Tidak dicampur apa-apa. Giling. Gimana? Sudah. Pernah nyoba? Dower gak bibirnya itu? Gak berani. Itu orang padang gak berani. Orang Sunda berani. Pantusan lebih pedas dari kita ya gak? Maaf. Cada-cada. Itu torikot. Hasil dari bertorikot. Tenangnya kolbu dalam berzikir. Namanya hakikat. Kita punya kesimpulan. Punya hikmah. Oh begini ya. Kalau zikir dikerjakan secara benar. Hasilnya begini. Kita tahu metodenya. Tahu teorinya. Paham hikmahnya. Ini namanya hakikat. Jadi hakikat itu pengetahuan yang diperoleh setelah menjalani hakikat. Tapi hati-hati. Tidak semua pengetahuannya tepat. Maka di atas hakikat ini harus ditingkatin lagi. Si hakikatnya harus diuji. Karena hakikat ini pengetahuan. Tapi itu pengetahuan yang terpisah. Zikirlahillah rasanya ini. Zikirhu rasanya ini. Itu namanya hakikat. Hakikat. Terpisah-pisah. Beda zikir beda rasa. Umroh sama puasa. Beda gak rasanya? Keasikan umroh haji berbeda dengan keasikan tahajud. Benar. Pilih mana? Sama-sama pegel loh kaki. Tahajud. Sama-sama tawaf. Kenapa orang lebih sering memilih umroh. Padahal mau ketemu Allah di rumah juga bisa. Gak mesti kekabah kali. Kenapa? Karena menu. Orang bosan satu menu. Rasa. Ada rasa yang didapat di dalam umroh. Beda dengan rasa yang didapat di dalam tahajud. Rasa ini menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang disebut ilmul yakin. Ilmu yakin. Paham? Kira-kira? Dama lainnya hakikat. Sehingga kita punya keyakinan. Kalau aku baca ini. Aku yakin begini. Itu orang sudah punya hakikat. Maka orang yang sudah mengerti hakikat. Jika ada orang bersyariat. Sholat seribu rokaat. Dia cukup dua rokaat. Itu sudah sama. Kalau orang bersyariat. Belum mengerti ilmu yakin. Dia sholatnya baru. By pahala. Kalau ada pahala dia sholat. Kalau tidak ada pahala dia tidak sholat. Kalau orang mengerti hakikatnya sudah tahu. Bahwa sholat itu jangan harap pahala. Tapi ada sesuatu di belakang itu. Inilah yang disebut oleh Nabi. Orang alim tidur. Lebih ditakuti oleh syaitan daripada orang yang. Itu maksudnya yang punya ilmu hakikat.